Tempat-tempat karoke di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kepala Satuan Polisi Bambung Praja Kota Pekanbaru Zulfami Andrian menjelaskan, ada dua peraturan daerah Kota Pekanbaru yang harus ditaati oleh para pengusaha karoke, yakni peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan, dan perda nomor 9 tahun 2002 tentang usaha kepariwisataan. Jadi ada dua yang harus dipedomani oleh pengusaha karoke keluarga di Kota Pekanbaru. Yang pertama, peraturan daerah nomor 3 tahun 2002, yaitu tentang hiburan umum. Yang kedua, peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2002 tentang usaha kepariwisataan. Jadi di dalam dua perda ini dimuat berkaitan dengan jam operasional. Jam operasional tempat hiburan itu terakhir ditutup pada pukul 22.00 WIB. Di samping itu juga mungkin ada larangan-larangan yang disampaikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas terkait bahwa usaha karoke ini tidak dijadikan sebagai tempat peredaran minuman keras atau beralkohol, tidak digunakan sebagai tempat perjudian, dan juga tidak dipergunakan sebagai tempat untuk aktivitas narkoma. Lalu, apakah pengusaha-pengusaha karoke di Pekanbaru ini sudah memenuhi dan melaksanakan peraturan tersebut atau justru malah banyak yang melanggar aturan? Simak selengkapnya di harian Tribun Pekanbaru, edisi Rabu 27 September 2017. Aan Ramdhani, Tribun Pekanbaru, melaporkan. Terima kasih telah menonton!